Dari, diriwayatkan dari Jundub, bahwasannya Rasulullah SAW bersama dalam hadis marfu, Haddus sahir dorbatun bisayf. Haddus sahir dorbatun bisayf. Bahwasannya, hukuman bagi tukang sir adalah dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Kisah seorang sahabat Jundub, ya. Ada yang mengatakan dia adalah Jundub bin Abdillah al-Bajali. Ada yang mengatakan Jundub milqab al-azdi. Atau Jundub al-khair al-azdi. Yang lebih benar ini, Jundub al-khair al-azdi. Jadi dia melihat ada seorang praktek sulap. Tapi sulapnya bukan sulap kecepatan tangan, tapi sulap dengan sihir. Jadi potong kepala orang, disambung lagi. Potong kepala orang, sama ini gak mungkin, jadi pakai jin. Akhirnya dia marah, dia ambil pedang, dia penggal kepala penyihir. Jadi dia sambung kepalamu, ya. Kalau sambung kepala orang yang bisa, dia gak bisa menyambung kepalanya sendiri, ya. Dan ini dalil bahwasannya penyihir memang pantas untuk dibunuh. Dan ini disebutkan dari sekitar tujuh sahabat. Mereka berfatwa bahwasannya para penyihir dibunuh, ya.